Intro Ya Pemirsa, berbicara mengenai wajah kota Yogyakarta itu selalu menyenangkan ya Kalau ditanya apa sih yang gak ada di Yogyakarta Kalau wisatanya gitu ya tempat wisatanya banyak banget Mau gunung, mau lautan, mau apapun ada gitu disini Karena memang bisa dibilang kota Yogyakarta itu adalah wilayah yang sangat-sangat strategis Punya cegar budaya banyak, mau dipusatkan sebagai saran edukasi gitu budaya itu juga ada di Yogyakarta Apalagi nanti kita akan semakin bangga dimana akan dibangun insya Allah Yang namanya Yogyakarta Planning Gallery Yang diharapkan dalam waktu dekat ini, ini akan bisa semakin diberi kabar kepada kita semuanya Karena kalau tadi mengikuti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ada Pak Seti, kemudian ada Pak Ahmad Ini sudah melewati tahap sayembara dan ternyata sudah ada pemenangnya Nah ini yang kita tunggu-tunggu adalah bagaimana kemudian untuk realisasinya nih Apakah di tahun ini bisa direalisasikan atau mungkin masih menunggu beberapa hal lagi Begitu yang mungkin menjadi kendala Oke, dan kali ini Adi TV bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi, Sumber Daya Mineral, Bidang Cipta Karya, Daerah Ismewa Yogyakarta Kami hadirkan tema mengenai sayembara pradesain Yogyakarta Planning Gallery Silahkan masih ada kesempatan bagi Anda yang sekiranya ingin berpartisipasi di 0274 4531900 Nah ini sekarang saya langsung ke Pak Seti lagi nih Pak, ini kalau berbicara mengenai lokasinya sendiri Itu tadi yang saya tangkap di awal sudah sempat dikatakan bahwa memang saat ini masih digunakan sebagai gedung DPRD Dan juga teras Malioboro II ya Pak ya Ini kan kalau nggak salah teras Malioboro II aja dipindahin itu masih baru hitungan berapa lama gitu ya Tapi ternyata dengan adanya planning ini, dengan adanya rencana membangun Yogyakarta Planning Gallery Otomatis kan harus direlokasi Nah ini akan direlokasi kemana nih Pak? Gedung-gedung ini kemudian juga butuh waktu berapa lama dan akhirnya nanti bisa dibangun secara langsung Begitu Yogyakarta Planning Gallery kapan kira-kira Pak? Silahkan, boleh dijawab loh Pak Baik, terima kasih Memang ini sebuah rangkaian proses dalam menata kawasan Malioboro ya Pak ya Menata kawasan Malioboro memang antara Yogyakarta Planning Gallery, kemudian teras Malioboro II, kemudian DPRD Ini saling terikat Saling terikat Karena memang lokasinya saat ini untuk lokasi site Jogja Planning Gallery ini masih digunakan untuk teras Malioboro dan gedung DPRD DIY Nah saat ini gedung DPRD DIY memang asisting berada di situ namun ke depan ini gedung DPRD DIY ini akan boyongan juga Kalau tidak salah lokasinya di Jalan Kenari nanti Ya semua saling terakait, artinya ketika gedung DPRD belum bisa boyongan ini juga akan mempengaruhi proses yang lain gitu Kemudian yang teras Malioboro, nah teras Malioboro II ini memang sifatnya adalah untuk boyongan sementara Nah kedepan PMD DIY bekerja sama dengan pemerintah kota Yogyakarta Ini baru menyiapkan lokasi pengembangan teras Malioboro I untuk memberikan fasilitas yang lebih layak untuk saudara-saudara kita yang saat ini berada di teras Malioboro II Dan tentunya ini membutuhkan sebuah proses ya yang saat ini juga masih terus berjalan gitu Oke, jadi memang itu butuh waktu ya Pak ya Dan ini nanti rencana pembangunannya sendiri untuk yang Jogja Planning Gallery kapan Pak bocorannya? Belum, karena memang tahun ini kan kita baru proses sayembara yang ini baru dilanjutkan Nanti di akhir tahun ini akan dilanjutkan dengan proses harmonisasi Karena dari ketiga pemenang sayembara ini, masing-masing ini punya keunggulan, masing-masing punya kelebihan Nah ini yang akan dilakukan kolaborasi, harmonisasi desain Sehingga nanti bangunan yang akan dibangun ini, akan direncanakan ini menjadi bangunan yang utuh Oke, nanti ditahan dulu ya Pak ya, kita harus angkat telpon dulu karena terlalu sudah ada yang bergabung nih bersama dengan kita pemirsa di rumah boleh kita Sapa? Halo Assalamualaikum, selamat sore Selamat sore Iya Bapak, aduh seger banget suaranya dengan Bapak, siapa ini di mana Pak? Dengan Pak Joko di Perambanan Oke siap Pak Joko di Perambanan, apa Pak yang ini sampaikan monggo Pak silahkan Jadi kalau bangunan-bangunan di Bali, itu ada ciri-cirinya seperti bangunan yang bersifat spiritual Nah nanti kira-kira di Jogja ini bentuk-bentuk cirinya akan dibawa seperti apa Sehingga orang luar itu kalau masuk ke Jogja ini sudah bisa merasakan bahwa itu bangunan Jogja yang khas Dan sesuai dengan nama Jogjakarta yang diambil dari keraton Ayudya Iya, baik Ada lagi mungkin Pak silahkan Terima kasih Oh baik, terima kasih Pak Joko di Perambanan Ini langsung inti sekali nih pertanyaannya Siapa yang akan menjawab mungkin bisa saling melengkapi nanti Pak Seti dulu Baik, terima kasih Bapak Memang harapannya ke depan bangunan-bangunan Jogja ini memiliki karakter khusus Iya Di Jogjakarta sudah memiliki perda satu tahun 2017 Tentang bangunan berjiri khas arsitektur Jogjakarta Yang ini menjadi pedoman Menjadi pedoman tentunya bagi saudara-saudara atau teman-teman kita Yang berprofesi sebagai arsitek ini sudah sangat familiar dengan pedak ini Ketika memang merancang di Jogja Harus menampilkan ciri khas arsitektur Jogjakarta Sehingga ini juga menjadi bagian yang kriteria yang tadi dinilai terhadap desain itu Kemudian harapannya ke depan memang bangunan-bangunan di Jogja itu memang detailnya, bentuknya, ornamennya itu sesuai dengan arsitektur khas Jogjakarta Mungkin kalau ditanya tiga kata untuk Jogjakarta yang mencirikan karakter detailnya itu apa Pak? Berarti Pak? Yang cocok? Apakah berbudaya? 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 Betul ya Pak ya? Berbudaya? Kemudian menampilkan karakter lokal Iya menampilkan karakter lokal Kemudian masih menghargai bangunan-bangunan atau arsitektur-arsitektur yang ada di masa lalu Yang ada di masa lalu, kalau dari Pak Amat sendiri Pak, mungkin ada tanggapan dengan tadi pertanyaan Pak Joko di Perambanan atau mungkin ingin melengkapi juga nih? Iya, jadi begini, memang bahasa paling instan itu Jogja itu apa cirinya? Oh Jogja itu seperti kraton, misalnya seperti itu Ini kan bahasa awam ya, arsitektur kan tidak seperti itu Jadi merancang pesan dari Pak Gubernur juga mengatakan bahwa merancang itu ya sesuai dengan jamannya Ini penting menurut saya Tafsir merancang sesuai dengan jamannya itu berarti kan hari ini, rancangan hari ini itu tentu berbeda dengan rancangan yang dilakukan tahun 1755 Oleh karenanya, spiritnya saja yang dipegang Sehingga kalau tadi disebutkan bahwa kita ada penghargaan terhadap local genius gitu ya Genius lossy, jadi kekuatan yang dimiliki oleh Yogyakarta, spiritnya itu apa? Dapat di situ satu Lalu yang lain itu nguri-uri kabudaya misalnya Ini nanti diturun kan banyak sekali tuh, ada macam-macam gitu ya Nah lalu yang ketiga tadi penghargaan terhadap lingkungan Artinya ketika setting lingkungannya ada di sumbu filosofi Maka tentu penghargaan terhadap bangunan-bangunan sih Nah ini semua sebetulnya sudah terwakilkan oleh pada Dewan Juri Karena Dewan Juri itu semua sudah bisa mengekstraksi itu semua Dan penjelasan mengenai ini itu sudah kita sampaikan sejak awal Sehingga tadi saya bilang prosesnya itu panjang gitu ya sebelum Nah sehingga ketika hasilnya seperti yang sekarang kita dapatkan Tadi juara satunya sudah terlihat Inilah interpretasi yang mana desain itu sesuai dengan zamannya Nah cuman Pak Setiaw tadi mengatakan bahwa ini masih ada proses harmonisasi Harmonisasi itu bukan berarti copot sana copot sini terus digabungkan Bukan nanti ini gawat kalau seperti ini Tidak begitu ya tetap rasanya itu ya rasanya yang dimiliki oleh juara satunya Dan nilai-nilai positif yang dimiliki di dua dan sebagainya Itu lebih kepada bagaimana ide-ide yang bisa menyempurnakan dari apa yang ada di juara satu Tapi performance tampilan arsitektur itu ada di juara satu Oke Nah jadi itu kalau sudah seperti itu sudah lengkap Tapi memang ini kalau menggunakan bahasa awam Oh abstrak ya Ya itulah arsitektur Jadi bagaimana kita bisa menghargai karya arsitektur itu adalah memang dari sana gitu Oke nanti kita lanjutkan lagi Ini yang masih jadi pertanyaan saya juga ke Pak Seti Pak ini apa sih Pak kendala yang dialami Pada saat perjalanan melakukan atau mungkin merealisasikan melaksanakan pekerjaan sayembara ini Pak Apa mungkin nanti ya Pak ya dijawabnya di segmen terakhir ya Baik, baik, baik Atau saya nambahkan sedikit Aduh Pak nanti Pak kita tahan Oke, oke Oke siap ya Masih sama tema kita mengenai sayembara pradesain Jogja Planning Gallery Seperti apa jawabannya silahkan tunggu yang sesaat lagi Jangan kemana-mana Sampai jumpa 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 Sampai jumpa